Kalau latihan beban itu, ada dua kubu kan? High weight, low reps. Lawannya ini low weight, bebannya ringan, tapi repnya banyak. Arnold Schwarzenegger dan Ronnie Coleman. Arnold itu tujuh kali, Mr. Olympia. Ronnie Coleman delapan kali. Jumpa lagi teman-teman sekalian dari Kilo Gym, Rumah Sakit Silom Mampang, Jakarta. Ini menjawab pertanyaan abadi, saya bilang. Selalu timbul pertanyaan itu adalah, kalau latihan beban itu, ada dua kubu kan? Yang satu, high weight, low reps. Artinya apa? Bebannya berat, tapi repetisinya rendah. Tiga kali atau lima kali. Lawannya ini low weight, bebannya ringan, tapi repnya banyak. Nah ini apakah sama efektifnya kalau dibandingkan? Nah begini, secara klasik selalu orang bilang gini. Oh kalau mau bentuk otot, itu harus bebannya berat. Jadi high weight, low reps. Jadi repetisinya rendah, tiga sampai lima kali saja. Bahkan kalau kita lihat orang-orang powerlifter itu cuma satu kali. Makanya ada istilah one rep max. Jadi mereka adu-aduan mana lebih tinggi, angkatan sekali saja yang paling berat. Itu menganut falsafah itu. Tapi kalau kita pikir di sini, ini bisa kok? Ada pendapat, oh bisa, nggak usah berat. Kita main ringan, low weight, bebannya ringan, tapi repetisinya tinggi. Tapi secara klasik dikatakan, kalau mau bentuk otot, harus repetisi rendah, beban berat. Kalau Anda beban ringan, terus repetisinya tinggi, maka Anda menambah endurance. Jadi daya tahan, tidak membentuk otot. Tapi apakah itu betul? Nah ternyata di tahun 2023, ada penelitian dari McMaster University di Ontario, Canada. Ternyata menyimpulkan, dibandingkanlah dua penelitian itu. Jadi yang satu ini memakai high weight, low rep. Jadi gini, high weightnya itu dia pakai beban sampai 90% dari one rep max. Jadi tentukan dulu one rep max berapa, dia pakai buat latihan itu 90% one rep max. Repetisinya sampai berapa kali? Memang sampai 12 kali, tapi 8 kali saja. Lawannya yang dibandingkan itu adalah ringan. Dibilang ini beban ringan, tapi tidak boleh terlalu ringan tentunya. Tentunya tidak ada efeknya. Yang dibilang beban ringan itu adalah 50% dari one rep max. Jadi beban yang bisa kita angkat satu kali, itu dia ambil sebagai alat untuk dilatih itu 50% saja beratnya. Jadi 50% dari one rep max, tapi repetisinya sampai 20-25 kali. Jadi repetisi tinggi, bebannya relatif ringan lah saya katakan. Bukan sangat ringan, bukan. Tapi ada aturan yaitu 50% dari one rep max. Dan hasil yang ditemukan ternyata sama efisiennya dalam hal membentuk otot dan kekuatannya. Strength and muscle size. Jadi ada dua pilihan nih. Kalau buat saya, kita kaitannya dengan orang lansia ya di atas 50, itu bagus. Jadi kalau kita kan tujuannya adalah bukan beauty contest ini. Bukan untuk gagah-gagahan sekali lagi. Kita tuh seperti belakang saya ada tulisan no KKN, jangan kanan kiri nuntun. Jadi kita perlu otot. Kenapa kita perlu otot? Karena kita tahu, sudah sering saya sebutkan, sejak umur 30-40 tahun, itu setiap tahun otot kita susut. Kalau otot kita susut, segala penyakit muncul. Makanya untuk melawan itu kita perlu membentuk otot. Tapi itu bukan tujuan besar-besaran, bukan. Supaya kita fungsional. Ujung-ujungnya kita mau umur panjang, tapi tetap sehat. Jadi bisa naik turun tangga dengan kampang, angkat-angkat belanjaan di supermarket bisa, ganti air galon besar bisa, angkat koper sendiri kalau pergi-pergi bisa. Jadi itu yang kita sebut functional medicine. Artinya ilmu kedokteran yang mengajarkan, membuat kita tetap fungsional, tetap bisa berfungsi terus dengan baik untuk kehidupan sehari-hari, activity of daily living. Jadi untuk kehidupan, aktivitas sehari-hari, itu kita bisa lakukan sendiri tanpa ada yang bantu. Sesuai. Jangan KKN, kanan-kiri nuntun. Ya, itu tujuan kita. Jadi menyenangkan kalau kita pikir, oh ternyata nggak usah harus pakai beban berat. Karena sebaliknya, kalau Anda terus berpatokan bawah. Kalau mau menghasilkan otot besar, harus beban berat, repetisinya rendah. Ingat, kalau Anda pakai beban berat, akibatnya biasanya range of motion Anda tidak penuh. Saya ambil contoh, shoulder press. Kalau kita bebannya tidak terlalu berat, kita bisa penuh nih. Dari atas sampai bawah. Ya, tapi kalau sudah mulai makin berat, apa yang terjadi? Range of motion pasti berkurang. Jadi ngangkatnya nanti cuma gini. Tidak sampai lurus sikunya, udah habis, turun lagi. Kecil nih, jadi range of motion atau rentang geraknya jadi kecil. Satu. Kemudian, kalau beban berat itu, kemungkinan cedera jauh lebih besar. Ya kan? Yang ketiga, kita sering pakai momentum jadi. Jadi kalau, saya ambil contoh kalau itu, kita ambil misalnya bicep curl. Kalau berat, kita begini loh. Jadi ngayun. Akhirnya, bicepnya tidak terlatih, tapi mengenai otot-otot lain. Justru dengan momentum inilah, ini yang menyebabkan Anda gampang cedera. Karena Anda sudah seperti cheating kan? Melatih otot ini, tapi yang lain diikut-ikut serta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada contoh. Ada video yang baru saja beredar, yaitu dua juara Mr. Olympia nih. Arnold Schwarzenegger dan Ronnie Coleman. Arnold itu tujuh kali Mr. Olympia. Ronnie Coleman delapan kali. Jadi dua orang ini lima belas kali nih totalnya. Nah, mereka mempunyai perbedaan. Nanti lihat videonya sesudah ini ya, saya tampilkan. Mereka mempunyai perbedaan umur yang cukup signifikan. Arnold itu berumur 76 tahun. Sedangkan Ronnie Coleman berumur 59 tahun. Kita tahu, jadi cara dua Mr. Olympia ini berlatih agak berbeda. Mungkin karena Arnold lebih duluan, pada saat dia berjaya itu, saingan tidak seberapa berat dibanding pada saat eranya Ronnie Coleman. Jadi eranya Ronnie Coleman itu sudah makin maju, obat-obatan juga maju. Ya, segala macam maju lah. Jadi saingannya juga berat. Akibatnya, dia terpaksa latihan luar biasa. Ronnie Coleman itu terkenal. Latihannya itu seperti powerlifter. Karena apa? Dia yang terkenal, ada videonya nanti kita lampirkan. Dia back squat ya. Back squat itu 800 pound. 800 pound lah, berkali-kali. Itulah akibatnya, dari sejarahnya kita lihat, Ronnie Coleman itu tulang belakangnya sudah dioperasi 13 kali. 13 kali, karena dia push berat. Mainnya berat sekali untuk mencapai prestasi. Memang kita bukan ke sana, tapi ini cuma gambaran. Kalau Anda berlatih luar biasa, Pasti Anda lebih banyak cederanya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, kita lihat saja. Ronnie Coleman dan Arnold Schwarzenegger berlatih bersama di Gold Gym Venice, California. Waktu datang ketemu, Arnold masih naik sepeda. Ya, mungkin dia punya rumah dekat-dekat situ. Naik sepeda, walaupun kita lihat, itu sepeda elektrik. Jadi kalau dia capek, ditinggal pencet, jalan kayak motor. Tapi itu lumayan, dibanding Ronnie Coleman. Ronnie Coleman itu duduk di kursi rodanya, Electric wheelchair. Jadi sudah kursi roda yang ada elektriknya. Jalan. Jadi jalan sendiri pakai tongkat sudah susah dia. Tapi dia tetap latihan berdua. Nah, kalau kita lihat latihan berdua, Itu kelihatan nanti bedanya. Ya, saya singgung sedikit ya. Range of motion, pada saat dia latihan shoulder press saja, Kelihatan Arnold, range of motionnya lebih baik daripada Ronnie Coleman. Cuma sampai sedikit, ya. Kemudian, dari tampangnya aja kita tidak menyangka bahwa Arnold itu jauh lebih tua. Jadi umurnya, ya, 76 tahun, yang satu lima sembilan. Jadi kita bilang, apakah Ronnie Coleman masih bisa latihan seperti Arnold saat 17 tahun dari sekarang? Pada saat dia berumur 76. Saya ragu, saya ragu terus terang. Ya, karena kondisinya kan jauh lebih jelek. Itu menurut saya akibat latihan yang begitu hebat, Sampai cedera berulang-ulang, Operasi tulang belakang sampai 13 kali, Walaupun Arnold juga sudah dioperasi jantungnya. Tapi dia jauh lebih bagus. Gerakannya juga waktu dia melakukan lateral raise, Lebih terkontrol daripada Ronnie. Ronnie itu cepat. Cepat dan range of motionnya tidak besar. Kalau Arnold, dia lebih terkontrol dan lebih tinggi. Jadi range of motion lebih baik. Nanti perhatikan video yang saya lampirkan. Kita bisa bayangkan ya, 76 tahun dibanding 59. Ternyata 76 jauh lebih baik, jauh lebih powerful, jauh lebih sehat kesannya. Sebenarnya itu gambarannya buat kita. Dan sekarang dengan penelitian dari McMaster Ontario, Kita nggak perlu lah bikin berat-berat. Karena dengan beban ringan, relatif ya beban ringan, Sampai 50% one rep max, Dengan repetisi yang banyak ya disebut 20-25. Sebenarnya prinsipnya adalah mesti Anda hampir exhausted. Jadi hampir nggak kuat lah. Ya itu biasanya kita ambil patokan 3 RIR. 3 repetition in reserve. Artinya gini, Sebenarnya beban itu Anda bisa 10 kali misalnya. Atau 15 kali lah. Tapi 12 kali sudah berhenti. Jadi jangan sampai failure. Ada teori lagi bahwa kalau mau ototnya berkembang, Angkat sampai gagal, sampai failure. Tidak usah. Kita ambil patokan, 3 kali lagi masih ada simpanan 3 kali. Tapi kita udah stop. Karena kita sudah mulai exhausted, Udah mulai kecapean. Pada saat kecapean itulah, Beban itu sudah cukup, Cukup bermanfaat untuk merusak otot kita. Karena pada saat ada kerusakan otot itulah, Nanti pada saat penyembuhan, Otot itu akan bertambah volumenya. Tapi tentu ada alasan lain, Tentu ada cara lain yang perlu mendukung, Yaitu jumlah proteinnya harus cukup. Kalau tidak, Mau bertambah dari mana? Ya, semoga video ini ada manfaatnya. Semoga jangan tambah bingung. Dr. Henry Soehendra dari Silwamampang Kilo Gym. Stay fit and strong.